Keseruan One Piece Chapter 1125 lalu memang benar-benar membuat banyak nakama tidak menduganya di mana Sartunus harus mati dan digantikan oleh Garling. Nah, One Piece Chapter 1126 nantinya tidak akan kalah seru karena kembali memberikan kejutan kepada kita semua. Kali ini, akun Ridon telah membocorkan spoiler One Piece Chapter 1126 melalui hint gambarnya. Apa saja isi dari hint ini? Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan hint spoiler One Piece Chapter 1126 yang pertama. Kali ini memperlihatkan seseorang yang sedang kagum oleh sesuatu. Nah, apa maksud dari hint ini? Menurut kami akan ada karakter yang kagum saat melihat sesuatu. Yang bisa saja Luffy dan Usopp yang saat ini sudah mendekati Pulau Elbaf tentu dengan melihat Pulau Impian mereka membuat mereka kagum. Nah, kalau menurut nakama apa maksud dari hint tersebut? Oke, kita masuk pada pembahasan hint atau petunjuk spoiler yang kedua. Yaitu, puzzle berwarna merah tersusun dengan tonjolan dari 4 sisi. Apa maksud dari gambar ini? Kalau menurut kami sendiri gambar ini mirip seperti 4 Rod Ponegrip. Yang mana Rod Ponegrip ini sendiri sangatlah penting sebagai petunjuk untuk mencapai Clouftail. Nah, apakah di One Piece Chapter 1126 nantinya akan kembali membahas tentang Rod Ponegrip? Yang mana tinggal 1 Rod Ponegrip lagi yang belum ditemukan keberadaannya? Banyak nakama yang berduga jika Rod Ponegrip yang terakhir tersimpan di Pulau Elbaf. Nah, menurut nakama dengan petunjuk gambar ini hal apa yang akan dibahas pada chapter nantinya? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Hint atau petunjuk yang kita bahas selanjutnya adalah seseorang yang terikat dari berbagai sisi. Apakah maksud dari gambar ini? Menurut kami ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, bahwa ada seseorang yang sedang dikendalikan oleh orang lain. Dan yang kedua, kemungkinan adalah membahas tentang Doflamingo. Yang mana tali yang banyak menandakan kekuatan benang yang dimiliki Doflamingo. Yang bisa saja, Doflamingo akan kembali disorot namun belum tahu apakah ia mengungkapkan sesuatu hal yang gila lagi seperti dulu tentang harta karun pemerintah dunia atau ada faktor yang lainnya. Nah, kalau menurut nakama, hal apa yang akan diungkap pada chapter nantinya terkait hint orang ini? Lalu, hint yang keempat adalah gambar botol. Yang mana botol ini memiliki gambar tengkora dan bertuliskan racun. Apa maksud dari gambar ini? Apakah ada karakter yang akan keracunan atau diracuni pada chapter nantinya? Namun, mengapa kami menduga jika racun ini adalah menandakan Magellan? Yang mana racun adalah kekuatan dari Magellan sendiri? Yang mana hint ini cukup berkaitan dengan hint sebelumnya, yaitu Doflamingo. Ada apa dengan kedua karakter ini nantinya? Apakah setelah mendengar semua informasi dari Vegapunk, membuat Magellan menjadi berpihak kepada Doflamingo atau ada hal yang lainnya? Nah, menurut nakama, berdasarkan hint tersebut, hal apa yang akan terjadi? Sebelum lanjut kepada pembahasan bagi nakama yang mau kaos One Piece dengan edisi khusus, bisa order sekarang juga. Linknya ada pada kolom deskripsi atau kolom komentar. Oke, kita bahas hint yang terakhir yang sepertinya akan heboh pada One Piece chapter 1126 nantinya, yaitu sebuah gambar ledakan. Apa maksud dari gambar ini? Apakah Pulau Egghead akan meledak dalam artian Mother Flame meledak karena sesuatu hal? Atau maksud dari ledakan sendiri adalah akan terjadi sesuatu yang besar? Nah, menurut nakama, apa maksud dari gambar atau hint ini? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.